Beralih ke informasi lainnya, pemirsa Gubernur Kalsel Sabirinor mencek kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang diputuskan digelar pada 9 Desember nanti. Selain mempertanyakan tahapan dan pengawasan, Gubernur juga meminta penyelenggaraan Pilkada harus menerapkan protokol kesehatan. Pengecekan kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2020 dilakukan Gubernur Kalsel Sabirinor dengan mendatangi kantor KPU Provinsi di Jalan Ayani, kilometer 3,5 Banjarmasin, Rabu kemarin. Gubernur kemudian melanjutkan pengecekan kesiapan ke kantor Bawaslu Kalsel. Terkait anggaran, Paman Birin mengaku siap membantu dana tambahan, asalkan sesuai aturan dan penggunaannya sesuai kebutuhan pelaksanaan Pilkada 2020. Selain itu, Gubernur menekankan setiap pelaksanaan Pilkada nantinya harus menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan corona. Paman Birin mengaku siap membantu dana tambahan, paraibankan kita tentunya Pak Yur bisa meniapkan karena sudah ada peralaman, tinggal kuat konsilidasi organisasi yang menjadi di saat- saat di Kota, ketika, 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 ketika itu dikumpulkan, Pimpinan KPU dan Bawas Lukasel mengaku siap melanjutkan tahapan pilkada yang sempat tertunda. Sementara untuk penerapan protokol kesehatan, kedua lembaga ini meminta disiapkan alat pelindung diri yang siap digunakan petugas di lapangan. Nah, keperluan masker, hensi-hensi dan sebagainya itu kami serahkan kepada mereka. Jadi kami hanya terima barang, kami keinginan kami seperti itu. Jadi tidak perlu kami 50 sekian militer perlu itu, soalnya kami perlu barang saja. Kami tidak mengajukan penambahan anggaran. Cukup yang 60 itu hanya saja mungkin peruntukannya nanti akan kami ubah. RAB-nya, rencana anggaran belanjanya dirubah. Nah, misalnya dari sebelumnya pertemuan-pertemuan itu kan harus misalnya mengumpulkan banyak orang, tapi nanti digunakan untuk lebih banyak pembelian kota atau seperti apa. Nah, jadi kita akan rancang sekali. Pilkada 2020 yang sempat tertunda disepakati akan digelar pada 9 Desember mendatang. Di Karsel, Pilkada 2020 akan dilaksanakan di tingkat provinsi serta 7 kabupaten kota, yakni Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Pulusungai Tengah, Balangan, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Dari Banjarmasin, Danny M. Yunus, Ainews melaporkan.